Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mengulas tentang durian musangking jauh lebih dalam. Di video sebelumnya sudah kami informasikan mengenai jenis-jenis durian unggul yang layak untuk dikebunkan. Yang link videonya bisa ditonton di pojok kanan atas video ini. Kami juga sudah membuatkan video mengenai fakta durian musangking. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai ciri-ciri durian musangking. Namun sebelumnya, bagi anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Intro Cara mengenali durian musangking yang asli dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri durian musangking mudah dipahami apabila dilihat dari segi buah, karakter tanaman, dan dari segi daunnya. Yang pertama, akan kita identifikasi melalui bentuk buahnya. Secara garis besar, buah durian musangking memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis durian lain. Di antaranya yaitu Penampang buah vertikal berbentuk bulat cenderung oval. Dan jika dilihat di bagian atas atau dari bagian bawah secara horizontal, bentuk buahnya bulat sedikit berbelimbing. Berbeda dengan durian duri hitam yang terlihat jelas berbelimbing, durian musangking juga berbelimbing meskipun hanya sedikit, namun ruas-ruasnya cukup terlihat. Intro Bagian ujung buah membulat dan rata, bukan runcing. Dengan penampang papak, tapi bukan papak retuse, sehingga buah durian musangking dapat berdiri dengan sempurna tanpa adanya penyanggah. Bagian pangkal buah juga rata. Di bagian sekitar tangkai buah terlihat tidak memiliki duri. Jika tangkai dipotong habis, durian musangking bisa berdiri sempurna dalam posisi terbalik. Tangkai buah agak panjang, lebih panjang dibanding jenis durian lainnya. Bentuk duri lebih kecil meskipun tumpul. Bentuknya tidak ceper atau piramidal. Dalam diagram gambar ini, bentuk duri-durian musangking masuk dalam kategori tipe nomor 4. Bagian ujung buah terlihat pertemuan garis ruas dengan sempurna, sehingga membentuk gambar bintang. Kulit buah durian musangking tergolong tipis dan lebih mudah kering, dan menyebabkan durian mudah terbuka, mudah melekar, sehingga kebanyakan durian musangking yang sudah matang akan diikat untuk mempertahankan bentuknya. Daging buah berwarna kuning kunyit keemasan, bukan kuning kemerahan ataupun kuning pucat. Dagingnya tebal, berbiji kempes. Terkadang bijinya kecil berbentuk ovoid, tetapi lebih banyak bijinya kempes atau gepeng dengan bentuk ovoid. Rasa durian musangking manis, legit, dan ada sedikit pahit dengan tekstur buah yang lembut. Selain dari bentuk buah, durian musangking juga dapat diidentifikasi dari karakter tanaman. Ciri-ciri tanaman durian musangking, yaitu, memiliki tajuk tanaman yang menjulang mendekati bentuk piramidal. Tidak seperti bawor yang cenderung sperikal dan melebar, karakter percabangan pohon musangking lebih mengarah ke atas. Warna batangnya coklat tua, dengan tekstur yang halus dan rata. Ranting dan dahan muda memiliki permukaan yang halus, berwarna coklat muda dengan bentuk yang juga memanjang. Pokok pembahasan terakhir untuk mengetahui ciri-ciri durian musangking bisa kita lihat melalui bentuk daunnya. Yaitu, durian musangking memiliki bentuk daun yang kecil memanjang dengan pangkal yang meruncing. Lebih tepatnya, berbentuk obovet lanceolate, dengan bagian pangkal dan ekor daun yang sama-sama meruncing. Daun durian musangking memiliki warna yang lebih terang dibanding daun durian lain pada umumnya. Tidak seperti montong atau bawor yang memiliki daun dengan warna hijau tua gelap, durian musangking memiliki warna daun yang lebih terang, hampir sebanding dengan warna daun durian duri hitam. Warna coklatnya mendekati warna mocha. Jika dilihat dalam skala warna heksimal, kode warnanya adalah FFF8DC. Sementara jika dilihat dalam skala warna kode desimal, kode warnanya yaitu RGB255248220. Sebenarnya warna daun ini sudah ditetapkan dengan kode 91672C. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai ciri-ciri durian musangking. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Bagi Anda yang ingin mengebunkan durian musangking ini, kami menjendiakan bibit durian musangking asli yang kami perbanyak dengan sistem opulasi. Silakan hubungi nomor customer kami untuk mendapatkan bibitnya. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!